PKS kembali mengibar tinggikan dan menggaung keraskan bara perjuangan. Perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk bersama-sama memperbaiki, bersama-sama memajukan bangsa yang kita cintai. Apakah semuanya siap? Presiden Suwarto yang mewariskan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian Presiden Habibie yang menjunjung tinggi kebebasan dan upaya pemajuan demokratisasi. Lalu Presiden K.H.J. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang meneguhkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Lalu Presiden Megawati yang menjadi simbol bahwa perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Lalu kemudian Presiden SBY yang mampu menghadirkan stabilitas nasional dan memajukan demokrasi. Serta Presiden Jokowi yang telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok negeri. Dalam kerja ke depan kita tidak perlu membuat hoak, kita tidak perlu memaki-maki mereka yang menyerang. Kita tidak perlu mengarang-arang dan kita juga tidak perlu melebih-lebihkan capaian. Kenapa? Karena kita percaya diri dengan rekam jejak, kita percaya diri dengan rekam karya, kita percaya diri dengan rekam gagasan yang ada selama ini. Sebarkan dan sampaikan itu semua dengan santun, dengan merangkul dan dengan menginspirasi. Orang yang percaya diri dengan apa yang dimiliki tak akan terprovokasi dan akan goyah dengan serangan dan usaha merendahkan pihak lain. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! para ketua MPW, para ketua MPW, para Ketua DSW, para Ketua DPW se-Indonesia, dan juga para tamu undangan, para tokoh, para limulama, para habaib, para pimpinan ormas, pimpinan serikat buruh, pimpinan komunitas, dan ketua-ketua simpul relawan yang hadir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! teman-teman! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Alhamdulillah! terima kasih telah menonton! 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 Keberhasilan kita semua bekerja telah membawa perubahan di Jakarta, memastikan Jakarta bangkit melewati masa pandemi, bangkit melewati berbagai krisis lain yang silih berganti, dan mendorong munculnya karya-karya dan kebijakan-kebijakan yang mendobrak dan menerobos kejumudan. Bersama PKS di Jakarta kita menjangkau semua, menghadirkan rasa tenang, rasa aman, teduh, damai, dan tentram bagi semua. Bersama PKS di Jakarta kita telah berhasil menghadirkan perubahan, menghadirkan kemajuan, menghadirkan keadilan bagi semua di Jakarta. Kini saatnya kita melangkah ke jenjang berikutnya, seperti tagline Pemprov DKI Jakarta yang baru beberapa bulan ini digunakan. Taglinenya berbunyi, sukses Jakarta untuk Indonesia. Tagline ini yang kita bawa sekarang, hari ini 26 Februari 2023, hampir setahun sebelum pemilihan presiden dan pemilu untuk legislatif, PKS kembali mengibar tinggikan dan menggaungkeraskan bara perjuangan. Perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk bersama-sama memperbaiki, bersama-sama memajukan bangsa yang kita cintai. Seperti telah dikatakan oleh Presiden PKS semalam di Rakernas, bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarah dan meninggalkan kesinambungan. Setiap masa ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin ada tantangannya. Presiden PKS semalam telah menyarikan kesinambungan peran dan jasa para pemimpin negeri selama ini. Mulai dari, pertama, Bung Karno yang telah mewariskan pembentukan nation dan karakter building untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Ini saya kutip langsung dari pidato Presiden PKS tadi malam. Yang kedua, Presiden Suharto yang mewariskan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, Presiden Habibie yang menjunjung tinggi kebebasan dan upaya pemajuan demokratisasi. Lalu, Presiden K.H.J. Abdulrahman Wahid atau Gus Dur yang meneguhkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Lalu, Presiden Megawati yang menjadi simbol bahwa perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Lalu, Presiden SBY yang mampu menghadirkan stabilitas nasional dan memajukan demokrasi. Serta Presiden Jokowi yang telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok negeri. Kedepan, tugas dan tantangan kita untuk melengkapi, meluruskan, dan memperkuat pembangunan bangsa. Terutama di bidang pertumbuhan ekonomi kerakyatan, supremasi hukum, penguatan demokrasi, pemerataan kesejahteraan, serta menghadirkan keadilan sosial. Prinsip-prinsip pendekatan dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang telah kami sama-sama jalankan di Jakarta selama ini dapat menjadi gambaran, dapat menjadi tolong ukur atas apa yang akan kita lakukan di masa depan. Oleh karena itu, sering kami katakan, bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam jejaknya. Karena rekam jejaknya adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Untuk itu, saya sampaikan lagi kepada kita semua yang mendukung jalan perjuangan ini. Dalam kerja ke depan, kita tidak perlu membuat hoaks, kita tidak perlu memaki-maki mereka yang menyerang, kita tidak perlu mengarang-ngarang, dan kita juga tidak perlu melebih-lebihkan capaian. Kenapa? Karena kita percaya diri dengan rekam jejak, kita percaya diri dengan rekam karya, kita percaya diri dengan rekam gagasan yang ada selama ini. Sebarkan dan sampaikan itu semua dengan santun, dengan merangkul, dan dengan menginspirasi. Orang yang percaya diri dengan apa yang dimiliki, tak akan terprovokasi, dan akan goyah dengan serangan dan usaha merendahkan pihak lain. Itulah kita. Bisa? Sanggup? Sanggup! Politik kita adalah politik keadilan dan persatuan. Keistimewaan Indonesia bukan sekedar terletak pada keragamannya. Ada banyak bangsa lain, ada banyak negara lain yang lebih beragam dari Indonesia, baik jumlah suku maupun bahasa. Tapi yang istimewa dari Indonesia kita, di dalam keragaman itu ada persatuan. Seperti sebuah persenyawaan, hidrogen dan oksigen membentuk senyawa baru namanya air. Air bukan hidrogen, dan air bukan oksigen. Tetapi dalam air ada hidrogen, dalam air ada oksigen, dan air adalah persenyawaan dari keduanya. Seringkali kita berfokus hanya membicarakan unsur-unsur pembentuknya dan melupakan persenyawaannya. Indonesia adalah hasil persenyawaan unsur-unsur yang begitu banyak yang ada di bangsa ini. Dan persatuan itu mustahil terwujud tanpa hadirnya keadilan sosial. Tujuan pamungkas dari Pancasila, yaitu poin pertama pada janji kemerdekaan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil itu bukan hanya negara melindungi minoritas, dan bukan hanya mengakomodasi mayoritas, tapi negara hadir dan melindungi semuanya. Adil itu bukan hanya mengangkat yang kecil saja, atau menguntungkan yang besar saja, tapi negara hadir untuk semua. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Dengan hadirnya keadilan bagi semua, maka hadir pula kedamaian dan kesejahteraan untuk semua. Inilah yang kita perjuangkan bersama. Setelah lima tahun bersama dengan PKS di Jakarta, kini telah hadirkan semangat, semangat Jakarta maju bersama. Mari kita melangkah ke perjuangan berikutnya. Bila lima tahun kemarin kita mengerjakan Jakarta maju bersama, maka insya Allah di hari-hari ke depan, di tahun-tahun ke depan, kita akan mengajukan Indonesia maju bersama. Maju negaranya, bahagia rakyatnya. Siap bekerja keras bersama? Siap bekerja tuntas? Siap bekerja ikhlas? Siap bekerja bersama? Siap menang bersama rakyat? Semoga Allah meridai ikhtiar kita. Semoga Allah memudahkan ikhtiar kita. Semoga Allah memantaskan kita semua untuk mengemban amanat perjuangan untuk Indonesia masa depan, untuk kemajuan, untuk kebahagiaan, dan untuk mendapatkan rida dari Allah. Keadilan adalah mimpi setiap insan. Sejahtera adalah muara perjuangan. Bersama PKS kita bergandengan tangan, menang bersama rakyat, tuntaskan tujuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallah muwafiq ila komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.